Halo penonton DRC yang gak pernah melihat langit berwarna hijau Nah disini kita ada Ford Fiesta type S tahun 2012 Jadi ini mesin 1600 ya Nah ini tuh dia, apa sih? Headlamp itu dia masih model kristal kayak gitu Foglamp juga sama dengan ring chrome di bawahnya juga Dan ada sedikit bodikit di bawahnya Ada aksen chrome nya juga ya di bagian bawah grille situ ya Yang berbentuk trapezium Ya emang trapezium kiri kanan Dan ada grille kecilnya disitu tuh di atas Mesin itu dia Gue mending pake tangan aja Nah dia 1600 cc 4 selinder Untuk tenaganya 120 horsepower Dan torsinya 151 Nm Ini unit dijual di Apa sih namanya? Santos Auto Bursa Mobil Citra Raya Tangerang Nanti nomor saya taruh deskripsi ya Nah dia velgnya tuh dia model yang apa sih nih? Yang model bintang Palang 5 kebagi 2 Dengan 195 50 R16 16 inci Dia juga bod 4 ya Spion dia tangkanya di pintu Dan ada sennya juga Spionnya juga sewarna bodi Window line nya itu dia di bagian bawah ya Door handle nya dia mulai tarik Dan ini besar banget door nya Emang ya Buka pintu mobil non jepang itu emang kerasa beda banget feel nya Nah Ini layout door trim nya Dan ini layout dashboard nya Disini dia door handle nya Ini tweeter Electric mirror Power window Auto CC driver Nah disini tuh dia Fabrik Warna biru ya interiornya ya Disini juga bahannya juga silver Ada door pocket sama speaker disitu Lalu disini juga ada Register Ini buat recline Transmisi dia metik disini Lalu ada Apa sini? Seekring kali ya seekring Ini saklar lampu Ini fogline depan sama belakang Kisiasnya dia bulat disini Dan Ini dia kuncinya Mau ada kunci lipat Ada remote juga Oke kita nyalakan Kebetulan juga udah ganti Kena alpot Di mobil ya Nah Disini dia speedometer Kayak gini Ini kecepatan Takometer Sisa BBM Odo 66 ribu Posisi persenela Yang sama suhu mesin Atau outside temperatur Sih tepatnya Oke Nah Disini dia ada saklar Lampu sen ya disini Sama tombol-tombol trip Disini pencet Pinggirnya Trip Liter per hour Ini per 100 km Ini MID udah punya ya Ini mobil Dan balik lagi lah Dia ke trip Disini juga ada saklar Wiper ya Setirnya sendiri Dia model 3 palang Udah punya audio steering switch Disini Pengaturannya bisa Tilt Belum teleskopik ya Tapi Disini juga ada Card plastik ya Dashboardnya Ini juga ada head unitnya Lagi di oven Head unitnya Ini Pengaturan-pengaturan Head unitnya Disini Ada Apa sih nih Kisi AC Ini bentuknya unik ya Dashboardnya Kayak bentuk sayap gitu Ini ada door locknya Sama tombol hazard Dan ini juga ada berbagai macam Pilihan-pilihan Ada vehicle settingnya disini ya Terus juga ada display Ada message No message available Lalu juga disitu juga ada display Identitynya ini bahasa Dimming Mystery unit Ada pengaturan jam juga Ini juga ada buat set tanggal Sama ada 24 hour mode Lalu ada vehicle Ini Sama juga Ini ada pengganti Suara apa sih nih Info Alarm-alarm gitu ya Yang suka Biasanya Kalau misalkan Coba kunci Suka ada bunyinya Ya jarang-jarang sih Gue review Pake bahas-bahas MID Segala Tapi ini juga Belum sampe Kedalam-dalam banget Gue bahasnya Nah Disitu juga ada Apa sih ini Ada AC Speed fannya disini Ada rear defogger Front defogger Ini ACnya juga ada Speed fan Sama ini ada suhunya Ini low berarti Suhu terendah Open close air Ini klop suhunya Dan ini juga Aksanya silver ya Dan ini Kalau di flashnya Nyalain ini Makin kelihatan Warna birunya Entah bawaan Atau emang Custom Mungkin bawaan kali ya Nah Disini juga ada Apa sih nih Card holder Tempat penyimpanan Kecil Untuk Transmisnya Sendiri Dia Apa sih ini Dia Matic ya Disini Transmisnya Matic disini Disini juga ada Part break Ada Apa sih ini Socket lighter Ada input USB sama aux Ada kfolder 2 Disini Lalu juga ada Apa sih ini Tempat penyimpanan Koin Sama amres Oke Satu bagian itu Doang ya Joknya dia Kulit Warna hitam Disini Seatbelt Disitu dia Dengan Register Hand grip Model Retract Sun Visor Sun Visor Disini Maksud gue Ada kacanya Doang Disini Juga ada Ini ya Semacam jaring-jaring Buat nyimpen Barang gitu Ntar nyimpen Kartu Detle Ini juga Lampu baca Ini yang tengah Sama ini yang pinggir Sun Visor Ini Sun Visor Nah ini juga ada Spion tengah DNX View Dan Sun Visor Sini Dia juga Ada Kacanya Airbag Untuk Sisi penumpang Depan Situ ya Dia udah Double airbag Juga Dia belum Pilar airbag Tapi Di bawah Dia ada laci Standar sih Oke Yuk kita ke Baris kedua Nah Dautrim belakang Mungkin gak usah Gue jelasin lah Ini Dautrim belakang Apa Isinya Oke Duduk di belakang Nih mobil Lega Masih ya Ada CB pocket Lengkap Disitu Dua-duanya Sama Disini juga Ada Kfolder Satu Ini Entah Bawaan Apa tambahan Kayaknya Mak Kalau dibilang Bawaan Masa ya Rada goyang-goyang Gini ya Lalu Disini juga Udah ya Itu doang Di bawah juga Ada semacam Tempat penyimpanan Kecil banget Ada Headrest Disini ya Dua Adjustable Bisa Ditaikin juga Harusnya Cuma ini Yaudah Begitulah Nah Dia juga Gak punya Grip di belakang Dia cuma Punyanya Hook Disitu Satu Doang Ini Layout Spurnya Oke Tapi Tapi di tengah Walaupun Gak punya Headrest Pasti bisa Dudukin Ya Tentunya Dan untuk Pelipatan Kursi Juga Dari sini Tua sini Nah Kayak gitu Pelipatan Kursi Disitu Juga Sama Aja Walaupun Dia Gak Rata Lantai Rem Belakangnya Teromol Masih Dan Ini Desain Dari Belakangnya Stop Lamp Dia Kayak Gini Dia Ada LED Juga Di Bawah Dia Ada Lampu Sen Yang Mengundur Yang Masih Bawah Ada Reflektor Di Bawah Sama Ada Dipuster Di Cam Doff Dan Muffler Dua Di Kanan Ada Parking Sensor Tiga Titik Logonya Fiesta Tipe S Itu Eco Boost Pake Teknologi Turbonya Dan Ini Juga Ada Rear Rapper Spoiler Yang Lumayan Gede 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 Malah Lebar Juga Buat Atas Ada Wiper Belakang Disini Rear Defogger Sama Hemot Stock Lamp Bagasi Bagasi Dia Tombol Dan Ini Juga Ada Separator Di bagasi Dia Ini Luas Bagasi Ini Termasuknya Di bawah Bagasi Dia Punya Ban Serap Dan Udah Begitu Aja Nah Oke Udah Dulu Untuk Review Ford Fiesta Tipe S Tahun 2012 Ini Oke Terima kasih Sudah Menonton Dadah Sampai